Jadi judulnya menggunakan antibiotik secara bijak, terutama buat rekan-rekan yang di luar rumah sakit ya, maksudnya tidak di dalam rumah sakit. Sejauh ini memang penggunaan antibiotik ini di Indonesia sendiri baru dipantau ketat itu baru sekitar 10 tahun terakhir ini ya. Dan itu lebih fokus, sementara ini fokus banyak di rumah sakit, di level rumah sakit. Untuk yang di mana, di luar rumah sakit masih belum sepenuhnya dipantau. Cuman sejak tahun 2011 Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan panduan sebetulnya tentang penggunaan antibiotik. Oke, untuk persingkat waktu kita langsung saja. Mungkin ada 5 outline yang akan kita bahas, yaitu apa itu penggunaan antibiotik bijak, apa itu AMR, masalah AMR di dunia dan di Indonesia, dan juga bagaimana terjadinya AMR dan supaya tidak jadi AMR itu gimana. Oke, yang pertama, apa itu antibiotik bijak? Itu sebetulnya menurut definisi dari Permenkes ini merupakan penggunaan antibiotik yang rasional, yang untuk mempertimbangkan dampak muncul dan penyebaran mikroba atau bakteri yang resisten. Nah, bicara tentang mikroba atau bakteri yang resisten ini kita harus sedikit berbicara banyak tentang AMR ya, atau antimikrobial resisten, bahasa globalnya. Jadi, apa itu AMR? Itu suatu kemampuan mikroorganisme yang menyebabkan sakit ini yang bisa bertahan akibat pemberian antimikroba atau antibiotik ya. Di beberapa bagian di dunia ini menjadi masalah global ya, terutama malaria sama TB. Jadi, pengobatan TBC itu kalian mungkin pernah temuin nggak cuma di lini pertama, tapi sudah mulai yang MDR itu ya, multitrack resisten itu yang menjadi banyak sekali masalahnya. Nanti kita kupas satu-satu ya. Di dunia ini sudah mencari, sudah lama disorot, karena memang diprediksi kalau tidak dibiarkan, itu tahun 2050 itu akan terjadi masalah besar nyata ya. Tidak hanya meningkatkan mobilitas mortalitas, tapi juga menyekatkan angka perawatan, kemudian ke beban ekonomi yang luar biasa hebatnya nanti. Nah, diprediksi ini kalau dibiarkan saja, kematian akibat AMR itu tinggi banget ya setiap tahunnya ya. Dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain kayak tetanus hanya 60 ribu per tahunnya, kemudian kecelakaan hanya 1,2 juta, kemudian misal hanya 130 ribu. Kalau AMR ini di tahun 2050, kalau tidak dikendalikan dari sekarang-sekarang ini, akan menjadi 10 juta per tahunnya. Dan itu berdasarkan ini yang disusun suatu systematic review oleh Nailer, ini juga disorot, jadi hasil-hasil dari resistensi antibiotik ini, kuman-kuman resistensi ini menyebabkan kematian, disepakati kematiannya lebih tinggi dibandingkan yang tanpa kuman yang resistensi ya. Dan kalau dibiarkan artinya, tahun 2050 nanti setiap 3 detik itu ada seseorang yang meninggal karena terkait karena AMR-nya ini. Jadi dari sekarang kita harus mulai tahu dan bagaimana menyikapi supaya anak cucu kita nanti nggak terkena dampak gini. Dan juga ternyata AMR ini menyebabkan perawatan yang lama kalau di OPNama ya, sekitar di atas 10-15 hari lebih lama daripada tanpa AMR ya. Kemudian juga beban ekonominya lebih banyak ya, jadi ini akses kosnya itu jauh lebih tinggi. Misalnya ini di MRSA sampai 7,8 bilion ya, kelebihan biaya yang harus dikeluarkan. Jadi sangat banyak. Kenapa kok begitu? Karena memang antibiotik itu ditemukan sejak tahun 1920 sampai sekarang itu nggak banyak. Dulu sampai tahun 2010 sampai 2015 ini memang penemuannya itu cukup banyak ya, tapi setelah itu tidak banyak gitu. Sedangkan AMR ini mulai mengejar dari, melebihi dari temuan yang bisa, temuan antibiotik. Sehingga sedangkan di Indonesia sendiri gimana? Sejak tahun 2000 itu ada kerjasama riset dari Belanda dan Indonesia. Ini guru saya sendiri, Pak Prof. Osman Hadi, ikut cerita dari Surabaya dan Semarang ini. Jadi dari Indonesia, Surabaya, Semarang, kemudian kerjasama dengan Belanda. Itu mulai inisiasi tentang bagaimana sih pengguna antibiotik di Indonesia. Dan ini ternyata angka ESBL, jadi kuman yang resisten ini meningkat dari tahun ke tahun. Ini dari 9 persen dari tahun 2000, 2005 menjadi 28 persen, kemudian terus meningkat sampai 2016, ini secara internal kita lakukan surveillance, hampir rata-rata 66 persen. Jadi sangat tinggi sekali. Jadi mengerikan ya. Jadi ini kita kupas satu-satu, tahun 2000 sampai 2005, ini Amrind study itu tadi, itu ternyata ditemukan di Surabaya, itu sampai 76 persen. Ini yang rumah sakit ya. Rumah sakit ini sampai dengan 76 persen, ini tidak ada indikasi sebetulnya. Untuk pemberian antibiotik. Sedangkan di Semarang juga, angkanya tidak jauh berbeda, 56 sampai 76 persen. Persepan antibiotik itu sebetulnya tidak pada tempatnya. Tidak ada indikasi. Kemudian bakteri resistennya memang masih 9 persen, tapi ternyata dampak dari penggunaan ini mulai kelihatan di beberapa tahun ke depannya. Tahun 2013, angka dari 9 persen menjadi 40 persen, sangat tinggi sekali. Dan itu relatif merata di semua rumah sakit ya. Jadi ini sepalu golongan penisilin, sepalu ekspon generasi ketiga, ini resistens levelnya bahkan sampai 100 persen. Kemudian level floksasin yang teman-teman sering gunakan di lapangan, itu bisa sampai 91 persen. Ini sangat-sangat, kan antibiotik itu kan dari antibiotik yang lama sampai yang baru, itu harganya tidak sama. Itulah kenapa membebani ekonomi. Jadi kalau antibiotik yang lama, pastinya lebih murah daripada yang lebih baru-baru. Apalagi yang baru-baru, kadang masih ada yang belum lepas dari patentnya. Tahun 2016, ini sudah tinggi sekali, 60 persen angkanya. Ini dari rumah sakit Sutomo ya, jadi sangat tinggi sekali. Ini yang tadi, dari Prof. Usman Hadi, ini yang ada dua rumah sakit yang diteliti, pengguna antibiotiknya ternyata, yang in appropriate sampai dengan 35 persen ya. Sedangkan di rumah sakit B, ini sampai dengan 15 persen. Jadi sangat tinggi ya. Kemudian tahun, ini yang 2016 juga, pengguna antibiotik masih tinggi ya. 80 persen. Ini yang di rumah sakit, belum yang ada di lapangan ya. Bahkan juga, mungkin kalian pernah temuin juga, yang ternyata, nggak cuma para dokter yang meresepkan. Kadang lolos juga, pasien bisa beli sendiri, atau di luar profesi dokter juga meresepkan, dan sebagainya. PR yang banyak yang perlu kita kaji bersama. Terus, sebetulnya bagaimana sih terjadi AMR itu? Sebetulnya prinsipnya ada dua. Dua cara, kenapa sih terjadi antimikrobial resisten ini ya. Sebetulnya karena penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Artinya tidak tepat indikasi, walaupun tepat indikasi tidak tepat dosisnya, rute pemberiannya, dan timing waktunya, dan sebagainya. Dan juga transmisinya. Ini kita bahas nanti. Ini kaitannya, kalau kita kaitkan kayak COVID ini, kayak cuci tangan gitu, mencegah penularan dari orang ke orang gitu ya. Oke. Ini contohnya, ilustrasi. Jadi, bila ada mikroorganis, atau kuman lah, kuman bakteri yang ada di tubuh kita, ini ada yang flora normal, ada yang kuman yang mempunyai gen resisten ya, yang merah-merah ini. Bila mendapat antibiotik, maka akan terjadi selective pressure ya. Jadi yang dibunuh tidak hanya yang secara merata terbunuh sebetulnya. Cuman, bila yang ada kuman yang resisten yang masih hidup, apalagi dia ternyata punya resistensi terhadap antibiotik yang sedang diberikan, maka dia akan survive. Masalahnya, dia bisa memperbanyak diri gitu. Memperbanyak diri, kemudian, kalau sudah banyak, bisa menularkan ke orang lain ya. Bagaimana sebetulnya dari sekian, satu, dua, terus beranak-binak gitu, ternyata mereka bisa mentransfer gen mutasinya ini ke anak-anak mereka ya, waktu berkembang biak gitu. Makanya itu, kenapa jumlahnya makin banyak, dan ini ya seperti fenomena bola salju ya, akan makin banyak dan makin besar di kemudian harinya. Dan ini, kalau tidak dicegah, akan mengerikan ya. Seperti yang kita gambarkan tadi. Kemudian gimana sih cara mencegahnya? Tentunya, kita mengendalikan penggunaan antibiotik ini, dan juga mengendalikan penyebarannya. Jadi, dua titik itu. Jadi, sekali lagi, mengendalikan untuk selection pressure-nya, kita atasi dengan penggunaan antibiotik yang bijak. Itu tadi, bahasan pertama tadi. Dan juga penyebarannya dengan universal precaution, dan cuci tangan, intinya yang sederhana. Itulah kenapa, teman-teman, kalau di mana, kalau nanti ada teman-teman yang internship, ataupun dikerja di klinik, tetap cuci tangan sebelum ke pasien, setelah ke pasien, jadi lima, lima apa, lima momen cuci tangan sebelum ke pasien, setelah ke pasien, setelah akan mengakukan tindakan aseptik, terus setelah menyentuh lingkungan pasien, tetap semua cuci tangan. Itu untuk mencegah, memindahkan si kuman tadi dari satu pasien ke pasien lain, ataupun dari pasien ke kita, ataupun dari kita ke pasien. Jadi, untuk mencegah itu, sering-sering cuci tangan. COVID ini mengajarkan tentang menekankan kembali pentingnya cuci tangan. Karena sebetulnya masalah cuci tangan itu masalah klasik sebetulnya, sudah dianjurkan sejak dulu. Bukan masalah COVID saja, tapi masalah, ya ini penyebaran dari kuman-kuman dan mikroorganisme lain. Dan tentunya juga penggunaan antibiotik yang bijak ini. Nanti kita bahas bagaimana langkah-langkahnya. Sebetulnya sudah dipandu, sudah ada panduannya dari Kementerian Kesehatan tahun 2011 tentang perdoman penggunaan antibiotik yang bijak itu bagaimana. Ini untuk langkah-langkahnya, kita pakai klasifikasi dari Gleisen ini dalam 2005. Ini mungkin agak kecil-kecil, ini saya cantumkan dulu yang gambaran besarannya. Jadi, sebetulnya kami nanti di rumah sakit itu, kami menilai penggunaan antibiotik itu sesuai atau tidak, itu dengan ini, penilaian salah satu penilaian dengan ini. Apakah datanya lengkap, apakah diindikasikan, dan sebagainya. Itu ada scoringnya sendiri dan kita nanti perlu sikapi sesuai kelemahannya di mana. Oke, kita kupas satu-satu ya. Ini. Ini saya zoom in, jadi lebih besar. Kita bahas kalau datanya enggak lengkap memang. Jadi intinya gini, setiap akan bersikap kita ya, seperti kita golongan intelektual yang setiap sikap itu harus ada landasannya, landasan keilmuannya. Jadi, intinya gini, kalau mau ngasih antibiotik, mau ngasih obat. Sebetulnya mau ngasih obat apapun, mau memperiksa, mengusulkan pemeriksaan apapun, itu harus ada dasarnya ya. Kenapa saya mengusulkan pemeriksaan A? Kenapa saya mengusulkan pemeriksaan B? Karena saya curiga ibu atau bapaknya ini curiga sakit ini. Curiga sakit itu. Itu juga. Jadi, pemberian obat pun begitu. Kenapa saya memberikan obat ini? Jadi, tanyakan kepada diri sendiri, perlu enggak sih kita kasih obat ini dan kenapa kita kasih obat ini? Masuk salah satunya antibiotik. Perlu enggak kita kasih antibiotik pada kasus pasien-pasien kita? Satu per satu ya. Ini coba saya susun, saya bantu rangkumkan. Sebetulnya ini tidak paku ya. Maksudnya, ini salah satu langkah saja untuk memperjelas diskusi kita. Misalnya, kita bahas pasien dengan infeksi, demam ya, datang dengan demam. Ini kita anamnisi dulu pastinya kan. Apakah riwayatnya dengan seven rule babarabits dan sebagainya. Kemudian penekanannya adalah riwayat sakitnya gimana, durasi demamnya bagaimana, derajat demamnya setinggi apa, pattern demamnya seperti apa, keluhan penyertanya seperti apa. Kita konfirmasi dengan pengisian fisik, kemudian kita simpulkan, ini sakit infeksi apa enggak sih? Ini penting banget di langkah awal. Mungkin memang di reference dari luar negeri, misalnya textbook, kalian sulit nemukan langkah ini. Karena memang prevalence penyakit infeksi itu berbeda antara di kita, negara tropis, Indonesia dengan yang di luar negeri. Itulah kenapa pendekatannya langsung membedakan seseorang ini dengan dugaan sakit infeksi ini, sakit infeksi apa enggak? Gitu dulu. Buktikan sampai tidak terbukti. Infeksi baru gejala walk up-nya ke arah yang sakit yang tidak infeksi. Kalau memang sakit infeksi, infeksi apa itu? Kira-kira kumankah? Viruskah? Parasitkah? Jamurkah? Itu nanti akan menentukan juga pengobatan yang akan kita berikan. Oke. Untuk sakit infeksi, kita kupas ya. Bicara tentang sakit infeksi, itu ada tiga apa ya? Tiga hal yang sebetulnya saling terkait satu sama lain. Mungkin kalian pernah dengar triangel segitiga epidemiologis ya. Jadi ada agent, ada host, ada environment. Intinya gini, seseorang itu kemasukan mikroorganisme, baik itu kuman, virus, bakteri, jamur, parasit, itu belum tentu dia akan sakit. Ibaratnya kalau kalian sering waktu dulu waktu sekolah, seseorang anak atau orang kena terinfeksi tibi, belum tentu akan sakit tibi juga gitu. Demikian juga sakit yang lain ya. Karena sangat tergantung tiga hubungan dari segitiga epidemiologis ini. Jadi agentnya sendiri, si mikroorganisme sendiri, seberapa efektifkah? Patogenesisnya gimana? Virolensinya gimana? Immunogenicitynya gimana? Dan sebagainya. Kemampuan survivalnya gimana? Juga environmentnya. Ini environment ini akan juga mempengaruhi agent, apa ya, faktor dari, misalnya, ada mikroorganisme yang sangat terpengaruhi faktor. Misalnya demam berdarah. Demam berdarah kan numpangnya lewat nyamuk ya, nyamuk Aedes aegypti. Padahal nyamuk itu sendiri punya karakter, dia biasanya di mana? Di air yang tergenang, cernih, dan sebagainya. Berbeda dengan nyamuk-nyamuk lain kayak anopeles, kuleks, dan sebagainya. Dan itu membawa infeksinya masing-masing. Misalnya anopeles membawa parasit pasmodium, misalnya gitu. Kemudian culeks misalnya membawa virus wasnal virus gitu ya. Juga sangat mempengaruhi ini host atau kinta inangnya yang menerima ini jenis kelaminnya gimana, usianya seberapa, nanti kita bahas kenapa perbedaan kelompok usia tertentu bahkan karakteristik infeksinya pun berbeda. Itulah kenapa nggak bisa diremehkan epidemiologi penyakit infeksi ya. Nanti kita harus belajar. Jadi kalau belajar penyakit lain mungkin penekanannya nggak sekuat di penyakit infeksi ini untuk epidemiologi. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, ini dia. Kalau ada paparan mikroorganisme masuk ke badan kita, pertama tidak tidak kemasukan infeksi ya hukumannya. Kalaupun kemasukan mikroorganisme bisa keluar sebagai gejala klinis bisa tidak keluar sebagai gejala klinis bisa hanya karir saja misalnya tipe misalnya apa ya. Atau gambaran gini COVID-19 kalian pernah dengarkan ada yang ada yang tanpa gejala atau yang bergejala berat. Padahal COVID-19 itu memang 80% itu tanpa gejala atau gejalanya ringan banget gitu. Bahkan mungkin yang terinfeksi itu tidak merasa sakit gitu. Saking ringannya. Bahkan mungkin mengabaikan oh nggak mungkin bukan COVID gitu. Tapi yang namanya karir itu bisa menularkan. Kemudian kita itu yang secara klinis tidak sakit ya. Kemudian kita bahas yang secara klinis sakit ya. Ada yang secara klinis ini nanti bisa ke arah ini juga sangat terpengaruh ke derajat berat sakitnya. Sangat terpengaruh sama situasi sistem imun seseorang ya. Ada yang imunnya kuat misalnya. Ada yang terinfeksi tertular TBC. Kalau sistem imunnya bagus maka akan terbentuk GON akan terbentuk apa Hibersensisitas tipe 4 maka akan terokalisir TB-nya itu di paru-paru ya. Kalau sistem imunnya kurang baik atau bahkan sering anak-anak ya imunnya belum sempurna atau orang tua yang usianya sudah lanjut banget sistem imunnya nggak bisa menahan di paru-paru akhirnya terjadi disseminated ya. Jadi TBC yang kalau di paru mungkin parunya luas miliar atau mungkin TBC yang ekstra paru-paru jadi sangat terpengaruh gambaran klinis itu sangat terpengaruh dengan kondisi imun seseorang. Kemudian juga bisa derajatnya bisa berat jadi misalnya sakit COVID awalnya ringan terus bisa menjadi berat bahkan meninggal itu sangat terpengaruh juga pada kondisi host masing-masingnya. Oke ini ada konsep juga dasar penyakit infeksi ada yang istilahnya kolonisasi jadi ditemukan ada kumannya atau mikroorganismenya di tubuh kita tapi nggak nyempatan sakit jadi hanya numpang aja misalnya kita di kulit ini sendiri sebetulnya kan ada mikroorganisme flora normal ya di kulit ini juga di saluran cerna itu juga ada mikroorganisme kuman baik lah istilahnya ya dan itu tidak menyebabkan sakit sebetulnya cuman kalau terjadi ketidakseimbangan bisa menjadi bisa menyebabkan sakit juga gitu kemudian ada infeksi jadi agen infeksi atau yang kuman yang abnormal merespon dengan sistem imun tapi karena sistem imunnya mampu mengeradikasi maka nggak keluar gejala jadi sistem imunnya bisa ngatasi si infeksinya tapi kalau nggak bisa maka mengeluarkan gejala klinis misalnya demam itu tadi nyeri atau mual muntah dan sebagainya juga bisa memindahkan dari satu orang ke orang lain oke ini timeline sakit infeksi jadi yang tadi yang saya bahas kalau seseorang kemasukan mikroorganisme belum tentu keluar gejalanya jadi bisa awalnya mungkin periode latem atau orang bilang apa tuh inkubasi masa inkubasi di dalam masa inkubasi bahkan kalau misalnya covid yang paling trending dua hari sebelum keluar gejala itu bisa menularkan tapi pada yang asimptomatis ini sampai akhir pun tidak keluar gejala jadi di kelompok ini tidak keluar gejala sama sekali jadi secara silent tereradikasi infeksinya kemudian pada kondisi tentu itu setelah melewati masa inkubasi itu keluar gejala bahkan menularnya dua hari sebelum gejala ini keluar dan itu bisa tetap sakit ataupun nanti juga sembuh jadi seiring dengan natural history dari penyakit masing-masing jadi punya karakter berbeda satu sama lain infeksi oke ini satu paper baru ya tahun 2020 ini dari Pak Gasem ini ya di Indonesia ini emang mereka memetakan tentang sakit demam di Indonesia ternyata di kelompok usia yang berbeda ini karakternya beda-beda misalnya pada kelompok usia di bawah 5 tahun ini demam dengge ini tinggi komposisinya kemudian yang kemudian pada usia yang dewasa muda ini dengge juga tinggi ini sedikit berbeda dengan di usia lanjut lebih dari 65 tahun atau geriatri ini jarang demam berdarah yang banyak ini riketsia 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 ini infeksi yang under diagnose karena memang fasilitas kita terbatas cuman waktu itu karena ini dalam rangka penyertian maka ada fasilitas untuk memeriksanya ini ini berdasarkan lokasi juga sebetulnya kenalilah juga epidemiologis penyakit infeksi masing-masing daerah kalian ini ada contoh menarik waktu itu jadi bisa jadi sama-sama di Indonesia sama-sama di negara tropis iklim kita tapi karakteristik infeksinya bisa berbeda misalnya waktu saya dimana waktu saya waktu itu dinas di daerah Sumbawa jadi Sumbawa itu Lombok itu masih terbang lagi satu pulau jadi Bali Lombok Sumbawa disini waktu itu saya sedang bertugas saya dengar kabar di Jawa itu sedang outbrick demam berdarah lucunya waktu dan itu saya datengin betul waktu itu saya pulang ke Jawa memang saya lihat kondisinya rumah sakit overload banget sampai bed-bed itu ekstra bed jadi artinya ruangan itu sampai gak cukup sampai pasien itu sangat membludak banget ironisnya dimana di 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 Sumbawa itu gak ada infeksi demam berdarah karena disana begitu kalian nemuin demam berdarah satu kasus saja itu justru jadi outbreak jadi wabah laporan wabah karena disana gak ada sebaliknya disana penyakit malaria itu banyak yang sedangkan di Jawa selama saya sekolah 10 tahun itu cuma nemu kasus 1 dan itu nyari obatnya juga sulit banget ya sedangkan disana itu seperti demam berdarahnya di Jawa jadi terbalik hanya dengan naik pesawat sekitar 1 jam beda naik pesawat 1 jam itu karakteristik penyakit infeksinya udah berbeda banget itu suatu gambaran apalagi makin ke timur nanti ke Mabua Barat itu juga makin berbeda juga karakteristik malaria-nya pun bahkan berbeda jadi itulah kayanya Indonesia itulah belajar epidemiologis penyakit infeksi itu sangat penting oke kita kembali sekarang kita bahas tadi udah bahas penyakitnya infeksi infeksi apa tidak kalau infeksi infeksi apa kalau kuman oke perlu antibiotik nanti kita bahas juga karena ada beberapa kasus tentu misalnya oh iya ada infeksi infeksi di kaki ternyata lokal aja tidak ada gejala sistemik bahkan mungkin gejalanya bukan demam awalnya mungkin hanya nyeri kaki atau dok di kaki saya ada luka tapi belum tentu membutuhkan antibiotik karena ternyata dirawat luka nanti kita share kasus real itu kita rawat luka tanpa antibiotik cukup ternyata cukup jadi gak semua itu butuh antibiotik walaupun sakitnya juga karena kuman oke dari pengisian fisik itu kita juga menduga jadi dari keluhan penyerta kita periksa pengisian fisik kita menduga lokasi dugaan masih ya dugaan lokasi sumber infeksinya ini penting banget karena untuk nanti menentukan kira-kira mikroorganismenya itu apa karena tiap lokasi itu punya karakteristik yang berbeda juga sama kayak Indonesia tadi ternyata di dalam tubuh kita pun lokasi tertentu punya karakteristik kuman tertentu juga ini jenis di kulit itu staphylococcus aureus biogenes kemudian di respirasi bawah itu yang di rumah sakit maupun yang di luar udah berbeda kalau ini polomokokal infeksi atau streptococcus penemoni itu mendominasi sedangkan di rumah sakit klepsial penemoni lebih dominan di abdomen, di saluran kencing, itu ekolai yang dominan, ini gang negatif dan itu obatnya karena kuman yang dugaan kumannya berbeda maka pilihan obatnya atau antibiotiknya pun berbeda itulah penting nanti untuk membantu kita mengarahkan kita kalaupun perlu antibiotik ini antibiotik yang mana oke kembali lagi bila pasiennya demam kira-kira ini sakit infeksi atau tidak kalaupun sakit infeksi penyebabnya apa kalaupun penyebabnya kuman penuh antibiotik atau tidak kalaupun iya pakai antibiotiknya mana kita tentukan berdasarkan dugaan sumber infeksinya kemudian juga kita lihat oke karena sumber infeksi ini misalnya saluran nafas ada panduan gak antibiotiknya apa aja kita lihat sebetulnya lihat dulu panduan lokal dulu di rumah sakit kalian atau di tempat kalian bekerja itu ada panduan lokalnya gak ada petakuman gak nah ini kita baca itu didulukan kalau gak ada baru kita gunakan panduan nasional kalau tidak ada kita gunakan guideline atau panduan dari internasional jadi gak karena pola kuman di internal kita sama di luar negeri itu sendiri berbeda karena seperti tadi kita bahas ya karena ada segitiga epidemiologi penyakit infeksi tadi geologi geografis kita berbeda dan sebagainya agent kita berbeda jadi karakteristik kumannya pun berbeda ini contoh yang di rumah sakit kami ya ini pola kumannya sekian gitu ya demikian juga di rumah sakit-rumah sakit yang lain jadi gunakan kalau ada menggunakan petakuman lokal kemudian juga untuk mengendalikan penggunaan antibiotik juga ada restriksi ya atau batasan dari WHO kemudian diadopt di stay watch antibiotik atau penggunaan antibiotik bijak nasional dan di rumah sakit masing-masing itu ada tiga kelompok ada antibiotik yang setelah indikasi boleh tapi gak terlalu kita pantau ya silahkan aja bila ada indikasi jadi akses group kemudian ada watch group jadi kalau kalian meresepkan ini kita pantau kita pelototin bener gak sih makin kita pelototin makin reserve ini makin kita tutup rapat-rapat penggunaannya jadi kalau mau pakai antibiotiknya disini maka harus melewati berbagai komite artinya ada di rumah sakit itu ada komite untuk pengendalian antibiotik atau KPRA untuk intinya menjaga antibiotik ini kalau gak perlu-perlu amat jangan dikasihkan kalau perlu lihat dulu yang lain ini masih bisa gak oh ternyata yang lain masih bisa untuk sakit untuk pasien itu masih memungkinkan oke silahkan yang pakai yang grup di access group atau di watch group sebelum kita gunakan ini oke oke kemudian seberapa lama penggunaan antibiotik itu ini juga sesuai sebetulnya sesuai panduan tapi tetap kita sebagai klinisi tetap harus memantau secara klinis jadi pasien itu setiap jadi itulah pentingnya kalau kalian nanti di klinik ataupun di merawat pasien di mana di bangsa waktu internship itu pemantauan itu penting banget waktu periksa pasien soap ya hari ke hari gimana kalau di klinik setiap berapa hari kalian selalu kontrol membaik gak itu kalau membaik artinya pengobatan kita direspon baik kalaupun tidak membaik nanti kita kaji ulang toolsnya apa sebetulnya paling mudah klinis sih gak harus menggunakannya ini level advance menggunakan DL dan sebagainya ini penggunaan imaging ini untuk level advance di rumah sakit pendidikan ya intinya kalau kalian nanti di klinik cukup dengan klinik saja cukup ataupun dibantu lab atau imaging sederhana pun gak apa-apa tapi kalau gak ada pun tidak masalah jadi klinis itu bisa bisa banget diandalkan ya jadi pasiennya nampak toksik gak sekarang kok lebih baik terus dulu demam sekarang enggak kemudian nafsu makannya dulu gak baik kok sekarang mulai baik gitu mulai tidak ada keluhan mulai hilang nah itu berarti artinya baik nah itu pertimbangan masih perlu gak sih antibiotik gitu nanti juga kita bahas nyata penggunaan antibiotik yang lama itu juga akan meningkatkan resiko mutasi dari bakterinya ya kemudian kita kaji juga kalau memang waktunya sesuai dosisnya benar gak sih intervalnya benar gak sih cara pemberiannya benar gak sih timing waktunya benar gak sih gitu itu juga kita bahas ini berarti membahas tentang farmakinetik dan farmakodinamik apa itu kalau farmakokinetik itu membahas perjalanan obatnya di dalam tubuh itu dikaji dalam suatu kadar puncak kadar minimum sama area undercouse nah itu antara di dalam serum terhadap waktu sedangkan farmakodinamik ini membahas antibiotik itu memberi dampak lebih jauh dari dari yang ini yang farmakokinetik jadi dampak antibiotik itu terhadap bahkan kekumannya gitu nah itu kita lihat nanti ada kelompok antibiotik yang sangat time dependence ada yang concentration dependence sama ada efek persistem gitu ya ini nanti ada suatu istilah namanya apa ini KHM ya ini jumlah kadar hambat minimal jadi antibiotik pada kadar minimal yang bisa menahan mikroorganis yang tidak terkembang biak bahkan membuluhnya gitu sementara masih in vitro tapi ya mudah-mudahan kedepannya bisa memiksa ini secara ini vivo ya ini kelompok antibiotiknya jadi yang tipe yang concentration dependence itu golongan misalnya amino glicosida fluoroquinolan misalnya levofluxacin kalau kalian tahu kemudian ada tipe dua yang time dependence biasanya golongan cephalosporin cepixim amoxicillin itu sangat time dependence kemudian juga ada yang persisten lama efek persisten lebih lama ini yang biasanya satu kali sehari gitu ya biasanya ciri khasnya kalau konsentrasi dependence ini untuk mencapai KHM konsentrasi hambat minimal maka ada istilah namanya loading dose dosis awal loading dose ada loading dose ada mana dosis maintenance gitu ada dua dan kalau yang tipe yang time dependence biasanya berapa kali sehari tiga kali bahkan empat kali sehari ciri khasnya ini sih ini jenis-jenis antibiotik yang tadi sama kemudian kita evaluasi terus waktu kalian suruh kontrol pasiennya kok gak membaik ya itu kita kaji ulang bener gak sih algoritme kita tadi langkah kita tadi jangan-jangan ini bukan sakit infeksi satu yang kedua mungkin ini infeksi lain kita kasihnya awalnya kita duga sakit ISK infeksi saluran kencing ternyata sakitnya penemoni kita mengkajinya kurang detail gitu ternyata atau pasiennya juga tidak mengeluhkan keluhan di saluran nafas atas gitu kemudian sehingga antibiotiknya kan berbeda ini kemudian juga ada ternyata mungkin yang kemarin infeksinya sudah teratasi itu sekarang ada infeksi baru gitu atau mungkin infeksi bener infeksi tapi bukan infeksi bakteri jangan-jangan virus jangan-jangan parasit jangan-jangan jamur atau ternyata juga sumber biangkeroknya atau sumber infeksinya tidak dikendalikan lukanya tidak dibersihkan gitu ya juga jangan-jangan sebenarnya sudah bersih tidak ada infeksi tapi ada drug induced fever nah ini contoh real di tempat kami ini luka tanpa menggunakan antibiotik sama sekali jadi di minggu pertama itu hanya dengan peset hanya dengan peset membersihkannya jadi tidak semerta-merta kalau tidak ada gejala infeksi sistemik ya tidak perlu kasih antibiotik misalnya pasien dengan luka kalian cukup bersihkan aja kemudian ditelatain aja tiap minggu intinya membersihkan dengan peset ini mengurangi kolonisasi dari kuman-kuman yang ada dinempel di sekitar sini dengan kolonisasi itu dihilangkan maka dengan bantuan nutrisi tentunya ya jadi pastikan nutrisi pasien ini baik sehingga kita serahkan recovery itu kepada penutupan luka itu terhadap pada tubuh nanti lama-lama menutup sendiri intinya nutrisi yang baik dan membersihkan dari kemungkinan infeksi komensal kolonisasi nah itu tanpa antibiotik cukup jadi tidak semua luka kalian perlu kasih antibiotik jadi pesannya disitu oke kemudian ini lanjutannya tadi kalau ternyata bahasan klinis tadi kenapa tidak tidak membaik dengan pemulihan antibiotik jangan-jangan memang sakitnya infeksi memang benar sakit infeksi kuman tapi ternyata antibiotik kita tidak bisa masuk ke sumber infeksi misalnya absorpsi oral pasien tidak baik vaskularisasi di tempat infeksi juga jelek ini seringkali pada pasien dengan kencing manis karena vaskularisasi kan buruk kemudian misalnya infeksinya di otak ternyata antibiotik yang kita kasih tidak bisa nembus sawar darah otak kemudian jangan-jangan ada benda asing juga mungkin ada antibiotik tertentu yang tidak cocok sama adanya pus atau mungkin pasien sudah punya kuman yang mengandung kuman yang resisten dengan antibiotik yang kita berikan atau mungkin kita salah dosis dosis durasinya juga terlalu pendek timingnya tidak tepat rute pemberian tidak tepat dan sebagainya terus ini quote dari Jim O'Neill jadi tahun 2016 atau 2014-2016 dia menyusun suatu review artikel tentang AMR antibiotik ini itu ternyata masih banyak dokter yang ternyata cara ngeresepin antibiotik itu dibandingkan tahun 50 itu tidak jauh beda itu pentingnya ternyata mengkaji ulang kemampuan kita menganalisis dan mengkaji ulang perlu atau tidaknya sih pengguna antibiotik kalau tidak perlu perlu amat tidak usaha diberikan kalian akan merasakan ini di diri kalian sendiri ada tidak kalian yang masih ternyata sakit ispa gitu ya terus mulai ada oh ini ispanya sudah mulai ketumbangan secondary infection misalnya kalian merasa butuh minum antibiotik ada yang ternyata amoxicillin masih bisa ada yang ternyata sudah gak bisa gitu aku saya kalau minum amoxicillin gak membaik gitu jadi hal-hal kayak gitu itu akan itu padahal level individu kita sudah ngerasain apalagi nanti ke pasien yang makin variabelnya banyak banget gitu ya mungkin itu sekian dari saya terima kasih silahkan kalau ada hal yang ingin ditanyakan saya kembalikan ke moderator dokter Deborah oke buat yang mau bertanya boleh raise hand sekarang ada yang mau raise hand mungkin ada gak gak ada ya oke kita bacakan dari chat kalau gitu ya dari Amelia E dokter selamat malam dokter saya Amelia izin bertanya ada dua pertanyaan yang pertama seringkali pasien mendapat membeli antibiotik dengan bebas di apotek tanpa resep dokter mengapa hal ini dapat terjadi dok apa yang salah dengan regulasi obat kita sehingga pasien dapat bebas membeli antibiotik sendiri apakah upaya yang dapat kita lakukan sebagai dokter untuk mengatasi hal tersebut untuk pertanyaan yang kedua angka resistensi antibiotik terus meningkat bagaimanakah dengan penemuan jenis antibiotik baru yang ditemukan apakah laju penemuan antibiotik baru dapat dikatakan mumpuni untuk mengimbangi laju resistensi antibiotik terima kasih dokter boleh dijawab ya terima kasih dengan Mbak Sapa Mbak Amelia oke kembali ke antibiotik kita positive thinking dulu kadang memang seringkali kita temuin di lapangan pasien sudah diam-diam mengkonsumsi baik dia mengutarakan terang-terangan mengkonsumsi antibiotik sendiri maupun tidak bisa jadi sebetulnya milik keluarganya jadi mungkin punya simpanan mereka misalnya keluarganya ada yang sakit terus beropet dikasih antibiotik sama dokter terus pindah dokter dapat antibiotik lagi terus sisa sisa di rumah dia pakai kadang kan sering gitu nggak hanya antibiotik obat lain pun seringkali begitu itu satu yang kedua memang tidak bisa dipungkiri juga kadang ada ya kita anggap oknum nakal misalnya jadi sebetulnya kalau secara regulasi tidak boleh memang antibiotik itu harus melalui persepan dokter jadi ya ini kadang oknum lah kita bilangnya oknum jadi nggak bisa kita generalisir kemudian apa lagi mengatasi hal tersebut ini edukasi jadi melalui sharing ini saya berharap teman-teman nanti pertama bijak pengguna antibiotik kalau nggak perlu nggak usah gitu kemudian juga bantu edukasi saya dan teman-teman tentang ya ini pasien ini seringkali menggunakan sendiri jadi kita edukasi juga kalau perlu ditakut-takutin ya takut-takutin tentang penggunaan antibiotik itu jadi perlu tidaknya minum antibiotik kalau tidak perlu jangan minum karena memang antibiotik tertentu pertama at first eventnya kita pasien belum tahu gitu kemudian apa juga di infeksi tadi kan kita bahas lokasi infeksi tentu antibiotiknya bisa aja berbeda gitu jadi nggak bisa disamakan itu juga kita jelaskan kemudian juga kita jelaskan tentang bahaya AMR ini gitu mungkin paling gampang menjelaskan dalam hal harga misalnya ibu antibiotik ini mahal kan tahu ini murah jadi padahal dengan sisi ekonomi itu kita angkat pasien akan lebih masuk gitu oh iya ternyata nggak bisa sembarangan gitu lain kali nggak akan saya ulangin dong harapan gitu oke pertanyaan kedua resistensi antibiotik terus meningkat sebetulnya ya itu tadi untuk menghentikan resistensi nggak kekejar memang tidak tidak bisa terkejar karena antibiotik yang baru ini apa penemuannya tidak secepat dulu karena memang tidak mudah mencari antibiotik atau formula baru yang ada adalah perluasan apa perluasan fungsi dari antibiotik yang ada itulah kenapa kita dengungkan banget ini tentang AMR ini dan protein use antibiotik ini karena memang fakta lapangan ini yang kita khawatirkan penemuannya terbatas sedangkan AMRnya terus meningkat gitu nah terus gimana cara mencegahnya sebenarnya sederhana mencegah supaya tidak infeksi lama artinya ya tidak kalau memungkinkan kalau punya orang tua punya kencing manis kontrolkan kencing manisnya supaya gula darahnya baik sehingga tidak mudah terinfeksi kemudian kalau pakai sepatu atau sandal pakai yang tidak mudah bikin lecek ataupun jangan sampai tanpa alas kaki jadi mencegah infeksi dulu kemudian kalau jadi infeksi kalau memungkinkan terawat luka kalau memang perlu antibiotik ya berikan yang sesuai kemudian juga kalau memang memberikan antibiotik ya harus dengan cara yang tadi tepat indikasi tepat dosis tepat rute dan sebagainya kemudian juga supaya tidak menyebar rajin cuci tangan intinya gitu juga ada saran dari WHO dan CDC untuk vaksinasi jadi pengimbangannya juga kalau di tempat kami regulasi penggunaan antibiotik ini karena di rumah sakit kan di rumah sakit ada jadi kita pantau terus surveillance terus tentang antibiotik ini kuman ini karakternya gimana kalau makin resistensinya meningkat mungkin kita tidak pakai dulu antibiotik itu seperti tadi ya misalnya asipalosporin generasi ketiga kita tidak pakai dulu sampai nanti resistensinya menurun kita pakai antibiotik lain yang jadi intinya kayak kalau kalian punya mobil terus ada periode waktu tertentu ban itu kan harus dirubah-rubah ya posisinya supaya ketipisannya merata intinya prinsipnya kayak gitu sih jadi ada cycle antibiotik penggunaan antibiotik itu dibikin regulasi untuk apa ya kapan di stop penggunaannya kapan dibuka penggunaannya itu untuk mengendalikan resistensi yang makin meningkat itu cukup jelas ya Amelia nanti silahkan kalau mau ditanyakan lagi ada lagi oke untuk pertanyaan selanjutnya dokter dari dokter WU Aulia mohon penjelasannya tadi dokter mengenai time and dose dependent mungkin diulang sedikit dokter tentang time and dose dependent jadi ini kembali ke definisinya dose dependent jadi sangat antibiotik yang sangat terpengaruhi dosis ya jadi dibutuhkan dosis tertentu antibiotik untuk mencapai KHM tadi kemampuan si antibiotik itu untuk menahan atau membunuh si bakterinya gitu itu dosisnya harus sesuai kadang gak terlalu peduli tentang frekuensinya biasanya antibiotiknya gak sering diberikan dalam satu satu hari itu frekuensinya paling satu sampai dua kali yang paling gampang kelihatan ya yaitu fluoroquinolone level loksasin itu kenapa satu kali sehari yaitu karena dosis dependent dan mungkin dosis awalnya misalnya untuk penemuan itu 750 nanti selanjutnya 500 jadi ada loading dose ada dosis maintenance untuk mencapai itu di lonjakan awal supaya nanti di dalam darah kadarnya cukup untuk untuk dibatas KHM tadi dibatas minimal supaya bisa membunuh kumannya kalau di awal diberikan sedikit itu kadar minimalnya KHM tidak tercapai sulit tercapai jadi diberi loading dose dulu atas terus baru supaya stabil di atas KHM kemudian juga pada time dependent yaitu ibaratnya kayak spike spike saya gak ada gambarnya lupa masukkan maaf jadi makanya kadang kayak amoxicillin diberikan 3-4 kali sehari yaitu karena setiap 8 jam eh setiap 8 jam dia peak terus turun lagi begitu sebelum turun di bawah KHM itu tadi diberikan antibiotik lagi minum lagi makanya dosisnya secara akumulasi selalu di atas level KHM ini ini yang gitu masih bingung gak kira-kira oke dokter semoga jelas ya nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan lewat telegram oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Roviva Rahadetal malam dokter saya Roviva izin bertanya apakah resistensi antibiotik ini hanya ditekankan pada antibiotik oral dok kalau antibiotik topikal apakah juga bisa resisten terima kasih dokter ya terima kasih sebetulnya pada prinsipnya sama sih semua antara IV oral topikal cuman kan penggunaannya seringkali lebih banyak yang oral maupun yang IV itulah kenapa bahasannya lebih banyak jadi sebetulnya pada prinsipnya tidak jauh berbeda oke jadi untuk Roviva Rahadetal oh sorry kalau antibiotik topikal makin intinya makin lokal makin bagus sebetulnya karena kan itu tadi AMR itu kan lewat dua proses tadi ya selective pressure sama transmisi tadi ya yang selective pressure itu kan kayak kebiar uyah gitu ya misalnya kayak nangkep ikan pake bom jadi ikan yang kecil-kecil mati juga gitu padahal kita cuman pengen nangkep ikan besarnya yang yang mau kita makan antibiotik juga gitu makin kita luas penggunaannya kayak sistemik kayak antibiotik oral IV itu dampaknya luas karena kan misalnya infeksinya bisa loncernal sebetulnya tapi kan sebetulnya itu dampaknya ke semua organ gitu sebetulnya jadi dampaknya lebih luas makin bagus makin pemberian lokal makin bagus terima kasih pertanyaannya cukup menekankan kembali oke terima kasih dokter Debra oke selanjutnya dari Yulinda Ratu Sehaka selamat malam dokter saya Yulinda izin bertanya jika ditemukan adanya antibiotik yang tidak mencapai lokasi infeksi bagaimana penanganan yang dapat kita lakukan untuk pemberian antibiotiknya terima kasih banyak dokter maaf saya kurang jelas ini dokter Deli ya pembelian di blog Ratu Sehaka boleh mungkin diperjelas di chat untuk maksud dari pertanyaannya yang tidak mencapai lokasi infeksi ya dok yang kurang pahamnya bagian disitu ya bukan yang tuntas ini yang mana yang level floksasi satu minggu ini ya dokter Deli bukan bukan dokter atasnya dokter dari Yulinda Ratu Sehaka atasnya Deli saya tidak ada saya ulang pertanyaannya ya dokter ya jika ditemukan adanya antibiotik yang tidak mencapai lokasi infeksi bagaimana penanganan yang dapat dilakukan untuk pemberian antibiotiknya nah ini ini memang menentukan antibiotiknya ada di lokasi infeksi apa enggak itu sebetulnya tidak bisa secara klinis saja maksudnya itu ada pemeriksaan yang lebih advance lagi untuk menilai antibiotik di dalam darah itu masuk sampai ke lokasi infeksi apa enggak cuman tadi itu saya gambarkan di slide itu gambaran kemungkinan salah satu kemungkinannya tapi untuk membuktikan itu sebetulnya sulit cuman untuk lokasi tentu misalnya gambarannya yang tadi misalnya meningitis bakteri ya antibiotik tertentu di dosis yang biasa misalnya seftri akson itu enggak bisa dosis yang normal satu kali dua atau dua kali satu enggak bisa nembus ke sawarda otak makanya diperlukan dosis yang lebih besar itu salah satu contohnya mungkin itu oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini yang dari Deli selamat malam dokter ikin bertanya saya pernah mendapatkan kasus pasien diberi levofloxacin selama satu minggu lalu klinis pasien membaik tapi belum tuntas apakah boleh dilanjutkan pengobatan tersebut atau bagaimana dokter terima kasih berarti ini mungkin yang ditanyakan dilanjutkan levofloxacin saya lupa lupa nyampaikan tadi jadi sebetulnya yang terjadi AMR tadi kuman atau bakteri itu mulai terjadi resistensi itu sebetulnya proses alami dari si kuman itu sendiri jadi tanpa kita kasih antibiotik pun dia sebetulnya mulai perlahan-lahan punya kemampuan untuk mutasi itu tadi cuman dengan pemberi antibiotik akan mempercepat terjadinya mutasi terhadap mutasi yang menyebabkan resistensi terhadap antibiotik tersebut apalagi dan itu bisa 3 kali 3 sampai 5 kali lebih cepat kalau kita memberikan antibiotik lebih dari 3 hari jadi kembalikan lagi sebetulnya saya tidak tahu kasusnya apa tapi kembalikan lagi ini kan ini kembalikan lagi kita memberi obat itu kan pasti punya dasar misalnya kalian di klinik ataupun di rumah sakit ada PPK panduan praktek klinik jadi untuk kasus tertentu itu anjurannya antibiotiknya apa dan seberapa lama itu diturutin saja apalagi klinis klinis pasiennya membaik jadi kalau memang sudah mencapai itu dan klinis yang baik ya boleh dihentikan karena sebetulnya memberi antibiotik itu sebetulnya memberi kan gini tidak semua tadi saya bilang gak semua infeksi bahkan kuman pun perlu antibiotik sebetulnya sebetulnya kita ini punya anugerah sistem imun yang luar biasa jadi kalau antibiotik itu hanya membantu mengurangi jumlah mekoorganismenya agar imun tubuh ini bisa bernafas lega untuk oh tinggal dikit kumannya kita sergap gitu jadi intinya bukan sampai selesai 100% jadi begitu ada klinis membaik dan sesuai panduan berapa lamanya bisa kita lepas antibiotiknya karena itu resiko makin lama kita ngasih antibiotik sebetulnya resiko resistensi itu makin tinggi dari hari ke hari mungkin itu ya oke selanjutnya pertanyaan dari dokter Ida Ayu Padmita Utami selamat malam dokter saya Ami dari Sumbawa izin bertanya dok yang pertama terkait loading dose dan maintenance dose pada kondisi apa kita berikan tindakan seperti di atas yang kedua apakah ada prinsip penurunan pemberian dosis antibiotik bila kondisi pasien membaik yang ketiga terkait perawatan luka apakah ada tempatnya misal merawat luka misal ulkos dilakukan kompres dan cuci dengan metronidazole apakah implikasinya ya dok terima kasih terima kasih dokter Ami Sumbawa tempat saya dulu oke kembali lagi ini pertanyaan tentang loading dose dan maintenance dose itu kembali lagi ke antibiotik pertama jenis antibiotiknya dia golongan yang konsentrasi independen atau yang apa apa tadi satunya yang frekuensi dependen kalau yang konsentrasi dependen memang biasanya ada loading dose sama maintenance dose itu kembali lagi ke PPK masing-masing atau kalau lupa atau nggak bawa paling gampang sih buka itu apa sekarang kan banyak di gawai kita ini banyak apa biasanya medscape itu bisa membantu ya misalnya antibiotik apa untuk kasus apa itu ada panduannya untuk berbadan tentu atau gimana itu loading dose nya berapa maintenance dose nya berapa jadi diikuti aja kalau ada panduan lokal lebih baik lagi itu kemudian penurunan pemberian antibiotik oh tidak jadi intinya bukan dosisnya diturunin karena tetap diberikan antibiotik sampai kalau kondisi membaik mungkin bukan dikurangin anti dosisnya tapi lebih ke mengembalikan apa menukar antibiotik yang lebih ringan misalnya awalnya kita berikan IV doc kemudian kalau klinisnya membaik kita switch ke oral gitu misalnya gitu atau kalau perlu bahkan dihentikan jadi sangat lihat dari perkembangan klinisnya kemudian perawatan luka ya ya ini perawatan luka ini tricky juga jadi kalau memang sebenarnya tadi itu contoh dari teman bedah di tempat kami jadi gak semua perlu antibiotik kadang dirawat luka aja cukup sebetulnya kalau lukanya bersih kalau lukanya kalau memang ada infeksi-infeksinya dibersihkan dari infeksi kemudian tetap peset aja cukup selama sebetulnya prinsipnya gak ada gejala sistemik gitu ya misalnya demam mual muntah itu berarti apalagi kita cek darah lengkap lepositnya tinggi terus neutrofinya tinggi artinya pasiennya mengalami sepsis jadi kuman yang ada di luka itu ternyata ada sebagian yang masuk ke dalam tubuh dan berputar dalam tubuh dan berperang dalam tubuh itu kita perlu bantuan antibiotik memang tapi kalau gak ada keluhan sistemik gak ada demam cuma luka aja di kaki kalau saya sih prefer rawat luka aja cukup sih terima kasih selamat juga dokter Iqda Ayu utami ya keterima PNS di Mataram kalau salah ya oke selanjutnya dari Sabila Roshida selamat malam dokter izin bertanya untuk pemberian antibiotik apakah ada waktu minimal karena sering pada prakteknya hanya diberi 3 hari terutama pada kasus pasien dengan luka atau hekting apakah hal tersebut boleh dok kemudian apakah ada waktu maksimalnya jika belum membaik untuk di klinik dan di vascus primer dan sudah mencapai waktu maksimal apa boleh langsung diganti jika boleh apa ada panduan untuk pergantian antibiotiknya dok terima kasih banyak oh iya ini sering dok di vascus 1 aturannya ngasih obat biasanya kan cuma 1 strip nah itu kan berarti habis 3 hari gitu dok ya terima kasih jadi sebetulnya kembali kasus ke kasus kalau ada luka kalau saya sih kalau gak ada gak ada gejala sistemik perasat luka aja cukup sebetulnya gak usah kasih antibiotik antibiotik profilaksis itu hanya kalau ada bahasan sendiri sebetulnya saya karena ini tadi kan judulnya tentang antibiotik di mana di klinik ya di tempat kalian sehari-hari jadi saya gak bahas tentang pemberian antibiotik profilaksis itu ada lagi sendiri nanti jadi waktu akan akan mengaksa tindakan pemberian dan itu sangat tergantung dengan operasinya bersih terkontaminasi atau kotorkah antibiotiknya profilaksis atau antibiotiknya antibiotik terapetik itu berbeda antibiotik profilaksis pilihannya biasanya cephalosporin benasi 1-2 kalau terapetik biasanya cephalosporin benasi ketiga dan seterusnya jadi sangat berbeda tapi kalau ternyata luka diakting bersih gak ada gejah sistemik rasanya gak perlu tapi kembali lagi kasus-kasus kasus per kasus oke seperti itu ya dari Sabila Rosida selanjutnya pertanyaan dari Alfian NF selamat malam dokter isin bertanya saya punya teman yang ayahnya seorang perawat sudah sering memberi antibiotik sering diberi antibiotik dalam bentuk pil kelas tinggi setiap ada sakit yang berhubungan dengan bakteri tapi dia masih sembuh dan baik-baik saja sampai sekarang oh berarti ini ayahnya temannya itu sering diberi antibiotik level tinggi begitu dok nah jadi sudah mulai khawatir kalau seandainya nanti kena penyakit yang berhubungan dengan bakteri lagi apa boleh diturunkan kelas antibiotiknya begitu ya ya kembali kita nih kembali setiap melangkah ini kita dokter ini gak boleh terlalu kreatif jadi ada panduannya jadi kok sakit tertentu pilihan antibiotiknya itu bila memungkinkan memang dicoba yang intinya di reserve tadi kan slide saya ada yang tentang antibiotik yang apa akses watch sama reserve ya itu memberi gambaran sebetulnya kita sangat sayang ya menyimpan di eman-eman di bahasa jawanya sayang untuk yang antibiotik kelas tinggi gitu jadi kita main dari yang hijau dulu kalau memang mulai resisten ke yang kuning kalau gak mungkin baru yang ke merah gitu jadi intinya sih untuk menjawab tanya ini kembali ke sakitnya masing-masing apa panduannya panduannya menyuruh pakai antibiotik apa kemudian kalau ada pilihan dari panduan itu yang paling ringan dicoba duluan itu selama memang masih respon gitu gitu sih langkah-langkahnya ya oke selanjutnya dari INSS selamat malam dokter apabila yang time dependent berarti tidak ada loading dose dok cara mudah menentukan saya memberi antibiotik A diberi sampai berapa hari bagaimana ya dok semakin lama memberikan semakin tinggi kemungkinan resistensi tetapi setiap pergi ke dokter selalu dibilang antibiotik dihabiskan bagaimana dokter tadi katanya kalau klinis membaik dihentikan ya biasanya kita evaluasi dalam 72 jam biasanya kita jadi pasien suruh kontrol catat perkembangan klinisnya bagaimana kalau sudah membaik ya kita gak usah teruskan lagi jadi jadi dalam 72 jam kita pantau perkembangan klinisnya ya gitu sih oke selanjutnya dari Muhammad Zaki selamat malam dokter saya ingin bertanya apakah ada prinsip penggunaan antibiotik sebagai pencegahan pada kasus-kasus tertentu karena yang pernah saya baca pada kasus gigitan hewan disarankan untuk diberikan antibiotik sebagai pencegahan terima kasih dokter oh ini berarti masuk ke profilaksis dokter ya ya itu lagi dokter Zaki ya dokter Zaki ini dulu di rumah sakit saya di SUD Sumbawa ya tapi sekarang beliau di pusus mas yang sangat terposok jadi kalian sangat bersyukur kalau di Jawa itu kondisinya seringkali baik ya kalau di di pulau lain itu ternyata sangat dinamis itu ening apa geografisnya dan beliau ini lokasi beliau ini yang listriknya sulit kemudian mencapainya juga sulit harus naik motor gitu dan jalannya jelek banget dan internetnya sulit jadi harus ke kantor camat dulu supaya bisa internet jadi kalian sangat-sangat bersyukur kalau dapat pulau Jawa dan pernah internship di Jawa oke kembali ke pertanyaan lagi dokter Zaki ini kembali kasus-kasus tadi dokter Zaki jadi ada kasus yang dia terkontaminasi atau terkontaminasi atau kotor itu ada indikasinya masing-masing jadi lihat kasus-perkasusnya kalau memang ini dianggap kotor kita langsung berikan antibiotik terapetik kalau yang terkontaminasi baru kita kasih antibiotik profilaksis mungkin gitu ya oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir kalau masih ada yang mau bertanya silakan ditanyakan ya peserta dari Elizabeth selamat malam dokter izin bertanya terkadang saya melihat sumber yang berbeda menyarankan durasi dan dosis yang berbeda untuk satu antibiotik yang sama pada penyakit yang sama mungkin yang ingin saya tanyakan terkait dengan resistansi antibiotik dosis dan durasi yang seperti apa yang lebih cenderung menyebabkan resistensi terutama terkait durasi mungkin dok dan durasi seperti apa yang kemudian lebih aman lebih pendek atau lebih panjang mohon maaf dokter mungkin saya disini juga masih kurang pengalaman karena masih duduk di bangku mahasiswa ya terima kasih pertanyaan udah bagus banget kayak apa sudah kayak pernah praktisi ya sebagai praktisi ya jadi memang kadang panduan itu macem-macem ya apalagi dari textbook makanya kalau memungkinkan sih pertama lewat lihat textbook yang atau sumber yang terpercaya dulu gitu maksudnya yang yang menjadi acuan nasional gitu ya misalnya kalau pola kumannya pilihan antibiotiknya mungkin dari yang lokal tapi kalau yang anjurannya mungkin ikut yang nasional yang apa kredibilitasnya baik gitu maksudnya yang misalnya kalau dari kalau Indonesia ya dari kementerian kalau yang luar negeri ya dari WHO atau CDC gitu ya jadi yang kredibilitasnya baik gitu jadi karena kalau enggak ya macem-macem ya ibaratnya kalian beli beli apa beli opet cuci muka gitu sabun cuci muka terus ada yang bermerek ada yang gak bermerek di luar pasti kan cari yang bermerek yang jelas perusahaannya apa gitu jadi ikuti panduan yang paling bagus gitu jadi ikuti aja sesuai panduannya itu makin pendek makin baik sebetulnya tapi tetap kembali lagi jadi intinya gini sebenarnya pemberian antibiotik itu lebih baik lagi diperiksakan kultur ya jadi prinsipnya memberikan antibiotik tadi lupa saya sharing juga intinya di tahap awal kalau ada dugaan infeksi itu kita kasih antibiotik yang spektrum luas empiris namanya dalam beberapa hari 72 jam kita pantau sambil kita siapkan kalau dia ternyata enggak respon terhadap itu biasanya dengan apa dengan kultur tapi itu biasanya di level rumah sakit gitu ya jadi pentingnya kalau memang enggak respon dirujuk aja gitu ya oke ini ada pertanyaan lagi dokter tapi mungkin enggak muncul di dokter karena kirimnya private langsung ke dari dokter Dwi Yulianisa Amri MMM malam dokter izin bertanya saya Yuli dari Sumbawa dari Sumbawa lagi nih dok bagaimana dengan pemberian double antibiotik pada luka terbuka grade 2 seperti golongan cefalosporin dan glindamysin iya jadi ada batasan tertentu memang pemberian antibiotik kalau biasanya tetap satu jadi pembelian antibiotik kalau memungkinkan itu langsung antibiotik yang bisa meng-cover makin luas makin bagus di awal untuk awal tapi kalau sudah menemukan mikroorganismenya makin sempit makin bagus intinya gitu jadi bila memungkinkan pertama bila memungkinkan tanpa antibiotik bila tidak memungkinkan pakai antibiotik yang tunggal tapi mencakup kemungkinan semua mikroorganismenya itu dugaan mikroorganismenya itu jadi sebetulnya sangat tidak disarankan kalau antibiotik double gitu sih kecuali yang diperbolehkan itu pada sepsis biasanya sepsis yang berat itu itu pun juga sangat dipantau ketat kalau pasiennya dengan sepsis berat yang sampai shock itu ada pintu terbuka untuk memberikan antibiotik double tapi kalau enggak biasanya cuma satu oke ini kita sudah mencapai di pertanyaan terakhir ada peserta yang mungkin masih mau bertanya boleh diketik sudah raise hand mungkin raise hand ada peserta yang mau raise hand tanya langsung enggak oke kalau begitu sekian tentiran oh ada lagi akhirnya INSS jadi pertama diberi broad spectrum ya dok jadi pertama malah yang diberikan yang kuat ya dok amati 72 jam apakah enggak malah resisten ya dok tapi jarang diberi yang broad spectrum ya dok pas awal maksudnya gimana jadi pertama memang empiris itu broad spectrum memang jadi memang anjurannya di awal itu broad spectrum sebetulnya kalau jadi kan ini kita tuh terkendala jadi intinya kalau mau nangkep maling ya harus ketemu malingnya gitu misalnya cikuman E.coli itu kan masih dugaan misalnya saluran kencing kita dugaan pasiennya infeksi saluran kencing dugaannya memang secara epidemiologis paling banyak E.coli tapi sebetulnya kan belum tentu untuk untuk itu kita berikan antibiotik yang mencakup membunuh E.coli gitu sambil kita periksakan kultur kencing makin nanti kalau ternyata ketemu ternyata memang oh ternyata bukan E.coli maka kita ganti antibiotiknya sesuai yang kuman yang baru itu jadi intinya sih sebetulnya makin sempit makin bagus tapi kita kan di awal nggak bisa menduga menduga pasti ya kalau menduga secara dugaan bisa jadi itu pentingnya kenapa antibiotik yang awal itu justru yang luas dulu sampai kita nemu kuman sebenarnya atau mikroorganisme sebenarnya baru kita sesuaikan dengan hasil kulturnya itu bimu nggak ya semoga enggak intinya luas terus menyempit gitu jadi broad spectrum memang terus makin menyempit oke ada pertanyaan lagi ini dok dari Fitri Nurdini selamat malam dokter izin bertanya di tempat saya bekerja ada seorang dokter senior yang sering mersepkan antibiotik seperti amoksisilin metronidazol klaratitumisin untuk pasien dengan keluhan dispepsia sindrom dengan dalih kata beliau etiologi terbanyak karena infeksi hapilori padahal di tempat kami tidak ada periksaan urea bretes kira-kira bagaimana pendapat dokter apakah memang perlu pemberian triple antibiotik seperti itu dok meskipun hanya untuk dispepsia sindrom tanpa melakukan urea bretes terima kasih banyak dokter ya terima kasih bagus pertanyaannya jadi intinya gini jadi ya kita ini kan bergerak dengan guideline ya bergerak dengan panduan bergerak dengan data ilmiah jadi saya tidak tahu di lingkungan dokter dokter fitri ini gimana disana ya kalau memang disana ada data tentang penelitian epidemiologi di kotanya dokter fitri ini memang ternyata dispepsianya paling banyak karena spilori maka ya itu jadi kalau memang kebijakan lokal maupun panduan praktek klinik di rumah sakitnya dokter fitri menganjurkan begitu ya kita patuh aja tapi kalau tidak ada hanya menduga ya itu kayak anu nanti ya takutnya kayak ya berjalan tanpa panduan sebetulnya hanya dugaan ya ibaratnya kalau dapat info info dari WA grup gitu loh bukan lewat penelitian gitu jadi pentingnya kalau punya data intinya kalau punya data penelitian setempat dan memang menyatakan begitu ya dan dibuat aturan begitu ya berarti kan harus patuh dengan aturan tapi kalau tidak ada sebaiknya tetap ikut panduan yang ada yang normal yang nasional gitu maksudnya kalau lokal tidak ada dan sebetulnya paling memang di poli penyakit dalam kunjungan dispepsia itu banyak banget dan sebetulnya 80% sebetulnya fungsional bukan karena infeksi gitu seringkali fungsional karena psikologis ataupun sebetulnya dari infeksi dari tempat lain juga bisa misalnya dari ISK itu juga keluhannya bisa dispepsia jadi pentingnya anamnesis misalnya fisik itu untuk itu jadi ya jadi sebetulnya lihat kasus per kasusnya juga dan lihat panduan lokalnya dokter pitri ya mungkin itu selanjutnya dari Alfian NF izin tanya lagi dokter misal suatu penyakit X sembuh dengan antibiotik ringan 3x1 selama 7 hari dan antibiotik yang berat 3x1 selama 3 hari akan lebih cepat sembuh kita lebih pilih yang mana dok intinya kalau ada pilihan yang lebih ringan dipilih yang lebih ringan biasanya juga gak gak jauh-jauh apa lama antibiotiknya gak jauh-jauh gitu kok 3 hari maupun 7 hari makin itu makin kita jenis antibiotik makin yang tinggi makin kita risof intinya gitu langkah awalnya selanjutnya dari Alif ini pertanyaan private lagi jadi mungkin gak muncul dokter maaf izin bertanya dok bila pasien alergi dengan golongan antibiotik tertentu bagaimana pemberiannya antibiotik tersebut sehingga tidak terjadi resistensi pada obat yang diberikan terima kasih mungkin ini maksudnya ini ya dok mungkin alergi banyak antibiotik cuma bisa salah satu antibiotik saja takutnya nanti resisten mungkin itu maksudnya ya itu ya ini agak sulit ya memang jadi kalau ya itu tadi untuk mencegah resistensi kan memang vaksinasi mencegah tidak infeksi kalau memang terinfeksi kalau bisa gak pakai antibiotik ya gak pakai antibiotik kalau memang pakai antibiotik ya dipilih sesuai banduan gitu ya kembali lagi nah kalau ternyata kalau memang ternyata perlu antibiotik dan pilihannya terbatasannya itu ya mau gak mau ya itu kalau bisa artinya gak ada pilihan lain lagi pula sebetulnya kan kasus per kasus maksudnya di orang yang sama bisa saja kan infeksinya berbeda maksudnya di soal nafas soal kencing itu kan antibiotiknya berbeda pilihannya juga berbeda yang jelas kalau punya alergi sebisa mungkin dicatat dan jangan diberikan lagi dampaknya bisa luas bisa berat anafilaksis dan sebagainya oke pertanyaan selanjutnya dari Nurjana izin bertanya dokter saya ada ketemu kasus di ruangan dengan alergi antibiotik peroral apakah boleh luka akibat alergi antibiotik yang timbul diberi antibiotik topikal walaupun alerginya peroral karena diresepkan seperti itu terima kasih dokter maksudnya antibiotik yang sama oke kalau memang punya rewate alergi diduga memilih alergi pada antibiotik tersebut sebaiknya tetap jangan diberikan lagi walaupun topikal karena topikal sedikit banyak juga walaupun di kulit tapi ada kalau lesinya terbuka bisa masuk ke sistemik sedikit dan itu kalau reaksi tubuh imunnya berlebihan bisa fatal jadi saran saya sih kalau memungkinkan ganti antibiotik yang lain kalau perlu malah gak usah pakai antibiotik dia dikompres saja cukup itu sih oke itu sudah pertanyaan terakhir sudah tidak ada lagi perserta yang mau bertanya oke kalau tidak ada saya sebagai moderator oh ada lagi tiap mau ditutup ada muncul pertanyaan oke dari Baik Rizky Rahmani selamat malam dokter saya Kiki misalkan pada kasus peniomoni ada penggunaan antibiotik kombinasi ampisilin dan gentamicin dok tapi gentamicin kadang kosong dan susah ditemukan apakah boleh diganti dengan yang lain atau boleh tidak perlu kombinasi hanya diberikan ampisilin saja dan apa perlu skin test pada anak terima kasih dokter ya terima kasih ini ya kak masih diperselisih maksudnya memang anjuran apa anjuran guideline internasional ATS itu kan IDS IDS itu menganjurkan kadang double antimikroba atau antibiotik tapi tapi kan lihat lagi case per case maksudnya derajat infeksinya berat ringan tergantung derajat dari penemuninya kalau cropnya tinggi atau scoringnya tinggi ya memang kalau untuk menyelamatkan nyawa perlu antibiotik double ya diberikan double tapi kalau boleh memilih sih kalau satu antibiotik aja respon baik sebaiknya tetap antibiotik respon baik hanya satu di tempat kami pun di rumah sakit tutus tomo juga jarang kita kasih antibiotik double seperti itu ya kita coba yang penggunaan antibiotik tunggal sampai sampai kita pantau secara ketat respon klinisnya ya penggunaan skin test pada anak mohon maaf saya kurang tahu kalau anak-anak ya cuman skin test ini kalau pada dewasa ya saya kurang tahu kalau anak-anak kalau dewasa skin test ini sebetulnya enggak banyak yang dulu masih hanya penicillin ya tapi sebetulnya antibiotik lain itu sebetulnya enggak ada bukti enggak ada bukti bermanfaat maksudnya jadi maksud pesan saya sih tidak perlu selain penicillin ya tapi mohon maaf kalau anak-anak saya terus terang kurang tahu oke ini dari dokter Baik Rizky ini pertanyaan terakhir atau ada lagi yang masih mau bertanya atau mungkin yang sudah tanya masih bingung mau tanya lagi diulang lagi pertanyaannya enggak ya nanti kalau misalnya memang masih ada yang perlu ditanyakan jangan lupa kita punya grup telegram join link telegramnya juga sudah di email nanti sampai H plus 3 masih boleh tanya-tanya ke dokter Brian sebelum nanti sama admin ditutup grupnya oke sudah enggak ada lagi yang tanya 3 2 1 oke kalau begitu saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada dokter Brian Eka sudah mau menentiri kita malam minggu ini mohon maaf mengganggu waktunya terima kasih banyak dokter semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua di kehidupan kita sehari-hari dalam praktek terima kasih banyak dokter terima kasih banyak para peserta dipersilahkan untuk meninggalkan room sampai bertemu di tentiran next selanjutnya ya terima kasih wassalamualaikum terima kasih terima kasih selamat menikmati